Pemerintah akan mempercepat penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Rencananya dana BOS akan ditransfer langsung ke rekening sekolah oleh Kementerian Keuangan untuk dikelola secara independen. Saudara, sebelumnya, itu tadi informasi sebelumnya, tetapi sekarang saya mau bahas soal bagaimana Indonesia memiliki masalah. Jadi Indonesia itu sekarang tertekan dua isu besar, yakni virus corona dan juga soal sengketa dagang. Sengketa dagang, sorry, tapi yang saya menjelaskan di sini, Anda bisa sama-sama tahu bagaimana dunia mengantisipasi virus corona. Kemarin terakhir The Fed mengejutkan pasar, menurunkan FFR mereka 50 basis point biasanya. Kalau bank sentral tersebut menurunkan suku bunga sebesar itu, ada sesuatu yang memang diakui karena virus corona dan Indonesia juga ada masalah di situ. Pertama soal industri manufaktur, saudara, yang sudah mulai kewalahan, sudah mulai lesu begitu karena mereka kesulitan bahan baku. Dan bahkan dari Kementerian Perindustrian itu mengakui 30 persen bahan baku kita itu asalnya dari Tiongkok. Selebihnya ya dari negara-negara lainnya. Nah tidak hanya soal virus corona yang tengah membayangnya ekonomi global, kita punya masalah lama gitu ya. Dan terus berulang, 2019 ada, 2020 juga ada. Yakni apa itu, saya akan jelaskan nanti. Tetapi hari ini jelaskan kita adalah ajian bertahan dari badai ekonomi. Pertama, saudara, kita saat ini di tahun 2020 ada 34 kasus yang tengah dihadapi oleh Indonesia dalam sengketa dagang dengan 12 negara. Total yang harus kita perjuangkan kembali, kita pertahankan di kantong ekspornya kita untuk menyelamatkan raca dagang. Dan tentu saja cara maku pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni 3,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52 triliun rupiah. Ini kalau dengan kurs 14.200 per dolar Amerika Serikat. Jadi ini yang tengah dihadapi oleh Indonesia dari Wakil Menteri Perdagangan menyatakan sangat rajin untuk menemani delegasi agar memenangkan sengketa dengan negara-negara. Ya ini, Anda bisa lihat di sini kita punya masalah mulai dari negara maju sampai negara berkembang sama-sama teman tapi saling serang gitu ya. Itu ada Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Anda kemarin emosi sekali ketika saya bahas soal Uni Eropa. Kita bahas di situ ada CPO diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa, saudara. Dan yang perlu diketahui bersama pula ini ada masalah-masalah itu Indonesia dituduh mulai dari dumping, subsidi sampai kepada safeguard. Ini bentar lagi akan muncul wall datanya. Nah ini dia, dari Uni Eropa kita itu punya masalah subsidi ya. Kalau ngomongin soal biodiesel, 750 juta dolar Amerika Serikat yang harus kita pertahankan tetap masuk di kantongnya Indonesia. Ini mereka menuduh bahwa pemerintah Indonesia melakukan subsidi terhadap produk CPO. Misalnya itu nanti akan membuat harga jual dari produk Indonesia lebih murah di pasarnya. Jadi ini yang tengah dituduhkan oleh Uni Eropa kepada Indonesia. Sementara kalau Amerika Serikat, mereka juga sama mempertanyakan soal biodiesel. Kalau di Amerika Serikat itu menganggapnya berada pada dumping ya. Kalau ini tadi subsidi ini dumping. Dan tidak hanya biodiesel, masalah micin, penyindap rasa juga tengah kita perjuangkan supaya penyindap rasa Indonesia itu tetap bisa masuk ke pasar Amerika apa rasanya makanan tanpa micin. Micin itu enak ya. Kemudian di sini ada India. Nah yang saya mau bahas di sini, kalau kita bahas soal Uni Eropa, Amerika Serikat ya mereka negara maju gitu ya. Tetapi ternyata teman kita sendiri juga tengah menyerang Indonesia gitu dari segi perdagangan internasional. Nah di sini kita lihat bagaimana India saudara juga tengah mempersoalkan soal benang dan juga baja. Di mana total nilai yang harus kita kembalikan. Bukan kembalikan sih, pertahankan lagi agar tetap jadi pemasukan negara kita. Totalnya 683,4 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian juga ada Filipina saudara kita harus pertahankan agar tidak hilang 1,5 dolar Amerika Serikat. Ada produknya apa? Produknya Kopiko, Kaca dan juga Otomotif. Dan ini nih Vietnam. Vietnam gak suka kayaknya sama micin Indonesia padahal rasanya enak gitu ya. Kita harus pertahankan jangan sampai hilang 11 juta dolar Amerika Serikat. Jadi ini merupakan masalah-masalah yang tengah kita hadapi selain dari virus corona tetapi juga sengketa perdagangan. Ini jadi contoh saja kan tadi 34 kasus dengan 12 negara. Ini merupakan kita ambil sampelnya 5 negara yang saat ini juga Indonesia tengah rajin gitu ya. Dari delegasi yang perlu kita perhatikan. Yang perlu saya perhatikan juga saudara kalau dumping itu ketika misalnya produk Indonesia dijual dalam luar negeri lebih murah gitu ya. Jadi itu yang tidak disukai oleh negara-negara tersebut gitu. pun dengan safeguard kalau safeguard itu ingin mempertahankan agar dianggapnya tuh negara itu tidak mengizinkan bebas produk mereka masuk ke pasar domestik karena tujuan dari pemerintahnya untuk membuat produk mereka lebih kompetitif di negara mereka sendiri. Jadi itu yang dituduhkan oleh negara-negara ini. Tadi ada 12 negara ini hanya sampel saja saudara yang jelas kita tunggu bagaimana nanti hasilnya tetapi tidak hanya tahun ini saja Indonesia harus bersitru dengan negara-negara lainnya. Di 2019 lalu Indonesia juga sempat perang dagang gitu ya. Ini yang pasti Indonesia memenangkan ya ada 9 kasus sebenarnya. 9 kasus ada 9 kasus namun di 8 negara dan kita memenangkan Indonesia memenangkan saat itu dengan Pakistan dengan produk minyak nabati 1,47 dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian dengan Uni Eropa kasusnya baja kalau yang sekarang kan berjalan biodiesel ya. Sekarang dulu itu baja 170 juta dolar Amerika Serikat. Ada Korea Selatan produknya kertas 63,8 juta dolar Amerika Serikat. Malaysia yakni lembar baja 30 juta dolar Amerika Serikat dan Kanada produk sama baja 28,6 juta dolar Amerika Serikat atau total nilai yang sudah selamat yakni 25,3 trili rupiah. Inilah yang kita menangkan ya. Di 2019 kita bisa menang. Apakah 2020 kita bisa menang? Ya kalau 2019 saja berani pemerintah pasti berani. Lo jual gue beli itu kata pemerintah. Kalau ibarat kata nih Indonesia itu kalau diserang doang sih gak mempan. Mau ditekan aja lututnya gak pernah bergetar gitu ya. Namun demikian apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja apa ya? Ajian yang mampu untuk memenangkan melawan fitnah dari negara-negara tersebut. Ada 12 negara tadi yang tengah bersiteru dengan Indonesia saudara. Nah ini dia yang ada dua fokus dari pemerintah di tahun ini untuk memenangkan persoalan perdagangan. Pertama mempertahankan fasilitas sistem tarif preferensial umum JSP dari Amerika Serikat. Cuman ini begini sih saudara agak sulit juga sih kalau saya ngomongin soal ini. Kenapa? Karena kan kita ketahui bersama kemarin Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. JSP hanya diberikan kepada negara-negara berkembang. Tujuannya agar harga produk yang masuk ke negara adidaya tersebut punya daya saing. Tapi dengan dikeluarkannya Indonesia dari status negara berkembang artinya kita harus kerja ekstra agar produk-produk Indonesia yang masuk ke negara Amerika Serikat dapat bersaing seperti itu. Namun ini ternyata tentu masih jadi fokus dari pemerintah. Hal ini saya sebutkan kementerian perdagangan. Selain itu juga mengugat arahan energi terbarukan, Rechu dan Delegated Regulation dari Uni Eropa saudara yang waktu itu juga pernah kita presentasikan bagaimana pemerintah berulang kali menyatakan bahwa Uni Eropa ini melakukan diskriminasi terhadap produk-produk CPO-nya Indonesia. Yang perlu diperhatikan sekarang kalau dengan sekian banyaknya masalah apakah ini mampu untuk memenangkan perseteruan dengan negara-negara tersebut? Kita tunggu nanti. Tetapi yang pasti dari Wakil Menteri Perdagangan menyatakan optimismenya bahwa Indonesia tidak akan gentar untuk menjawab fitnah-fitnah dari 12 negara tersebut. Berikut pernyataannya. Jelas dan berulang kali sudah dibegaskan tadi dalam rapat kami kita menentang diskriminasi. Diskriminasi itu sesuatu yang tidak fair, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip free trade. Dan itu kita memang pertanyakan mengapa Uni Eropa yang selama ini katanya mengadvokasi free trade, mengadvokasi perdagangan bebas, mengadvokasi kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain yang inklusif dan seterusnya. Justru malah memblok salah satu produk dan justru malah memperlakukan sahabat kita secara diskriminatif. Itu yang kita tentang. Ya kalau Wiro Sableng itu punya pukulan dewa menggusur gunung gitu ya itu merupakan salah satu jurus yang maksimal yang dilakukan oleh Wiro Sableng harusnya Indonesia juga punya yang extraordinary agar kita bisa menang di Sengketa Dagang 2020.